Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Mikrostoker Indonesia Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang solusi penolakan Yusuf Artboard di Shutterstock Di video ini saya akan membahas 3 hal Yang pertama, apa sih penolakan Yusuf Artboard itu Kemudian yang kedua, cara save yang efektif Dan yang ketiga, tes upload Jadi penolakan ini adalah sebuah penolakan atau rejection dari Shutterstock Kepada sebuah vektor atau vektor yang kita buat Baik EPS 8 atau EPS 10 Yang kita save dari satu file desain Berupa AI atau file AI Yang isinya ada beberapa jenis desain Dengan jumlah artboard yang lebih dari satu Dengan mencetang Yusuf Artboard saat men-save-nya ke vektor EPS tadi Rejection ini berlaku sejak tanggal 20 April 2020 Contohnya sebagai berikut Nah ini contoh desain di Adobe Illustrator Yang menggunakan multiple artboard Atau lebih dari satu artboard Kita bisa lihat artboardnya disini Disini ada 10 Sesuai dengan angka yang ada disini Ya jadi saya ingin memperlihatkan dulu Cara save yang biasa kita lakukan Sebelum peraturan ini berlaku Atau rejection ini berlaku Nah cara yang dulu kita lakukan itu Sekarang itu Akan ditolak oleh Shutterstock Nah kita coba lihat dulu cara yang dulu Biasanya kalau kita Save desain yang multiple artboard seperti ini Kita ke menu file Kemudian kita save as Kemudian kita save ke IPS Nah biasanya kita mencetang Yusuf Artboard ini Nah kita coba dulu Apakah betul-betul ditolak Nah kita coba save satu saja Atau kita coba save Dua Dua ya kita coba Dengan cara yang biasa ini Nah kita save Kemudian kita save ke IPS 10 Kemudian ini kita setting seperti ini Dan kita klik OK Seperti ini Nah saya akan coba upload di Shutterstock Yang ini Nah ini adalah Dua faktor tadi Kita coba upload Langsung di Shutterstock Seperti ini Kita upload Klik next Ya dan kita bisa lihat disini File yang kita upload tadi Tidak muncul di Column Submit disini Disini ada keterangannya Nah disini ada keterangan bahwa Your Factor Disave dengan Mencetang Yusuf Artboard Artinya cara yang Dulunya kita gunakan itu Sudah Tidak diperkenangkan oleh Shutterstock lagi Lalu bagaimana solusinya Supaya kita bisa tetap Meng-upload Factor Di Shutterstock Dengan cara yang lama Khususnya untuk Desain yang menggunakan Multiple Artboard Seperti ini Ya jadi Solusinya Sebenarnya Sangat mudah Yaitu Kita harus Men-save ulang Kesepuluh desain ini Di satu file desain baru Misalnya seperti ini Kita buat baru New Kita kasih nama Desain satu Lalu kita pindahkan Desain satu Ini Kesini Lalu kita save Ke IPS Tanpa mencetang ini Save Nah nantinya kalau kita Lanjutkan ini Kemudian kita upload Maka Shutterstock Akan menerima Desain kita Akan tetapi dengan cara ini Ini akan memakan Waktu yang sangat lama Karena Bayangkan jika kita punya Satu file desain Yang isinya ada 100 Artboard Maka kita akan melakukan Cara ini Sebanyak 100 kali Itu akan memakan Waktu yang Sangat banyak Nah Oleh karena itu Saya punya solusi Untuk permasalahan ini Dengan menggunakan Fitur action dari Adobe Illustrator ini Kita kembali ke Slide ya Nah sekarang Saya akan Menjelaskan Cara save yang efektif Dengan Dua langkah ini Yang pertama Membuat action Kemudian yang kedua Penerapan Action Batch Oke Kita langsung saja Ke file Adobe Illustrator Nah yang pertama Kita lakukan Silakan teman-teman Ke Windows Kemudian Aktifkan action Nah akan muncul action Seperti ini Ini adalah menu action Kemudian Kita akan membuat Perekaman action Di menu ini Caranya kita buat Dulu disini Create new set Misalnya kita kasih nama Multiple Artboard Kemudian kita klik OK Nah akan muncul Folder Multiple Artboard Nah folder ini Akan kita isi Dengan Action ya Nah kita akan Membuat actionnya Kita klik disini Create new action Kemudian kita Tulis action yang pertama ini Dengan Save AI Ini bisa dikosongkan Non saja Ini juga bisa non Kemudian kita Klik record Kita klik record Nah setelah kita klik record Kita akan melakukan Proses Save Adobe Illustrator Dengan cara seperti ini Kita ke menu file Kemudian save as Kemudian kita buat folder Misalnya file AI Seperti ini Lalu kita masuk Nah kita perlu Buat folder seperti ini Karena Semua desain Yang kita buat nantinya Jika menggunakan Action yang kita buat sekarang Nantinya otomatis Akan tersave disini Sesuai dengan Perekaman action Yang kita lakukan Oke jika kita sudah Masuk di folder Yang nantinya Akan menjadi tempat Penyimpanan file AI Kita Sekarang kita akan Save AI nya Dengan cara seperti Berikut Kita klik save Nah di bagian ini Kita centang bagian ini Save each artboard To separate file Kemudian kita pilih range nya Nah range ini Menyesuaikan dengan Jumlah artboard Yang ada disini Kita lihat disini Ada jumlah Artboard nya Ada 10 Nah ini range nya Otomatis menyelesaikan Setelah itu Kita klik OK Setelah muncul seperti ini Kita stop Action nya Kita klik Play current selection Untuk menguji Action yang pertama Kita buat Kita coba dulu Nah secara Secara otomatis File Desain yang memiliki 10 artboard Ini akan Di save Dalam bentuk File AI Yang terpisah Seperti ini Disini ada 10 Kita replace Karena tadi saya sudah save File AI nya Nah kita cek Apakah benar-benar File nya sudah ter save Kita ke Folder file AI Nah ini secara otomatis Ter save Menjadi 10 file AI Yang terpisah Nah sekarang Kita akan buat lagi Action yang kedua Yaitu Action Cara save EPS Kita akan buat Save Save EPS 10 Nah ini bisa kita Kosongkan Bisa juga kita isi Terserah teman-teman Lalu kita Record Nah ini Record nya sudah berjalan Sekarang Kita akan Save Ke EPS 10 Save as Kita pilih Folder juga Atau kita buat Folder baru Yaitu misalnya Nama foldernya File EPS 10 Seperti yang saya buat ini Lalu kita masuk Kesini Lalu kita pilih EPS Nah ketika kita Mensave File EPS Seperti ini Kita tidak perlu Mencentang Use artwork nya Kita save Saja langsung Seperti ini Lalu kita pilih EPS 10 Kemudian ini None Dan ini Seperti ini saja Kemudian kita klik OK Lalu kita stop Kita kembali Folder File EPS Nah ini tadi Sudah ter-shape Satu file EPS Ini kita hapus Saja Karena tadi ini File vector Yang kita save Dengan cara lama Kita hapus Saja Nah sekarang Yang akan kita Lakukan adalah Penerapan Action Batch Nah cara Nah cara untuk Menerapkan Batch action Ini Karena untuk Save EPS 10 Tadi ini Hanya untuk Artboard yang Pertama Karena kita tidak Mencentang Use artboard Nah supaya Semua desain Atau Artboard ini Tershape Ke EPS 10 Kita akan menerapkan Action Batch Caranya kita Kesini Kemudian kita Pilih Batch Untuk Source-nya Kita pilih Folder Kemudian Di bagian ini Kita akan memilih Folder Tempat kita Men-shape File AI Tadi yang jumlahnya Sekitar 10 Dan sudah kita Save tadi Dengan menggunakan Action Kita pilih Foldernya Kemudian Pengaturannya Seperti ini Kita centang Override Action Lalu di bagian Destination Kita pilih Folder Kemudian Untuk Tempat Penyimpanan IPS-nya Kita pilih Ini File IPS 10 Yang sudah kita Buat tadi Foldernya Setelah itu Kita select Folder Ini kita Centang juga Nah jika Pengaturannya Sudah seperti ini Kita langsung Klik Oke Ya secara Otomatis Ke 10 Desain AI tadi Akan Disave Menjadi IPS 10 Jadi Ini akan Dilakukan Sebanyak 10 kali Nanti kita Akan Cek Hasilnya Ya oke Ini sudah selesai Kita cek File nya Di folder Nah ini Ini sudah Tersave Menjadi 10 Vector IPS 10 Secara Otomatis Ya Nah kalau kita Lakukan Satu per satu Kita lakukan Sebanyak 10 kali Tapi karena Kita buat Dengan Bantuan action Maka Ini hanya Dilakukan Sekali Nah yang Sekarang Akan Kita lakukan Kita akan Tes Upload Nah kita Ke IPS Yang kita Buat tadi Saya tidak Akan Upload Semuanya Karena akan Memakan Waktu lama Saya Akan Coba Upload Nomor 9 Dan Nomor 10 Ini Oke Sekarang Kita klik Next Kita refresh Ya Semua Desain Yang Saya upload Tadi Sudah muncul Semua Di bagian Submission Artinya Desain Ini Sudah Siap Untuk Di Submit Jadi Tidak Ada Pelanggaran Lagi Atau Penolakan Dengan Alasan Use Artboard Jadi Ini Kita Sisa Lengkapi Keyword Deskripsi Dan Sebagainya Oke Jadi Demikian Tadi Penjelasan Tentang Bagaimana Cara Efektif Men-save File AI Yang Menggunakan Multiple Artboard Tanpa Mencetang Use Artboard Dengan Menggunakan Sistem Action Oke Silahkan Teman-teman Coba Dan Segera Perhatikan Dan Jika ada Permasalahan Atau pertanyaan Silahkan Teman-teman Tanyakan Di kolom Komentar Video ini Ya Saya kira Demikian Video ini Semoga Penjelasan Saya Bisa Teman-teman Pahami Ya Oke Demikian Video pada Kesempatan Kali ini Saya Yusuf Sandes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jayalah Microstoker Indonesia Indonesia